Intro Hai everyone, jumpa lagi di channel Arya Story Setelah beberapa kali mengulas film barat, kali ini kembali aku akan menceritakan film Korea Filmnya berjudul Beast Clowing at Strauss Film yang dirilis tahun 2020 dan bertemakan crime thriller ini merupakan film yang diadaptasi dari novel Jepang dengan judul yang sama Film ini menceritakan perjalanan tas berisi uang yang sangat banyak Tas ini akan berpindah dari satu orang ke orang lain Dan kita akan melihat bagaimana seseorang akan bersikap jika tiba-tiba menemukan uang yang sangat banyak Sebelum mulai, tolong klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya dulu ya Dan sekarang silakan rebahan santui dan mari kita tonton alur ceritanya Film ini dimulai dengan adegan seseorang membawa tas ke dalam ruang ganti tempat sauna Tas ini dimasukkan ke dalam loker nomor 47 Beberapa saat setelahnya, pegawai sauna yang bernama Jungman sedang bersih-bersih dan menemukan tas tersebut saat sedang mengecek loker Jungman terkejut melihat tas tersebut dipenuhi dengan uang Jumlahnya banyak banget Saat teman kerjanya datang untuk ganti sif, Jungman memberitahu temannya itu bahwa ada tas milik pengunjung yang tertinggal dan ia bermaksud untuk menaruhnya di gudang Tentunya Jungman tidak kasih tahu kalau tas itu isinya uang Setelah itu, Jungman pulang ke rumah dengan naik sepeda Di rumah, ia tinggal bersama anak, istri, dan ibunya Saat itu, Jungman sedang dalam kesulitan ekonomi dan kesulitan membayar biaya sekolah anaknya Istri Jungman bekerja sebagai cleaning service di pelabuhan internasional Di pelabuhan tersebut, terdapat seorang pria yang bertugas di pos pemeriksaan paspor penumpang Pria ini bernama Tae-yung Saat bertugas, ia menerima SMS dari Pak Duman yang memintanya untuk bertemu di gudang ikan Sepulang kerja, Tae-yung menemui Pak Duman Pak Duman adalah seorang rentenir Sebelumnya, ia meminjamkan sejumlah uang kepada istri Tae-yung dan saat ini bermaksud untuk menagihnya Sayangnya, istri Tae-yung menghilang tanpa jejak bersama uang itu dan Tae-yung sekarang terbelit hutang Saat itu, Tae-yung meminta perpanjangan waktu satu minggu untuk lunasi hutangnya Pak Duman memperingatkan Tae-yung Jika dalam seminggu hutangnya tidak dilunasi, maka anak buahnya akan memotongnya Ini anak buah Pak yang bernama Catfish Tampangnya algojo banget Saat berada di rumah, Tae-yung terus berusaha menghubungi istrinya namun tidak ada jawaban Lalu adegan berpindah ke sebuah tempat hiburan malam Di sana ada seorang wanita pemandu lagu yang bernama Miran Malam itu Miran berkenalan dengan tamunya, seorang pemuda yang bernama Jin Tae Miran tinggal di sebuah apartemen bersama suaminya Suaminya sering pulang dalam keadaan mabuk dan tidak jarang Miran mengalami kekerasan Malam itu suaminya marah-marah karena memikirkan kondisi mereka yang terbelit hutang Dan seperti biasa, Miran menjadi sasaran pelampiasan amarah suaminya Keesokan paginya, Miran mendapatkan pesan dari Jin Tae yang mengajak bertemu Di tempat lain, Tae-yung sedang berada di pelabuhan dan menelpon seseorang yang bernama Dong Pal Keduanya janjian bertemu di stasiun kereta dua hari lagi Malam harinya, Tae-yung menemui saudaranya yang bernama Ikan Mas Tae-yung bermaksud meminta bantuan Ikan Mas untuk menjebak seseorang Orang yang dimaksud adalah Dong Pal Dong Pal meminta bantuan Tae-yung untuk meloloskan dirinya melewati pemeriksaan di pelabuhan Tae-yung tahu Dong Pal membawa uang tunai banyak dan berniat mengambil uang itu dengan bantuan Ikan Mas Adegan berpindah ke tempat sauna Pagi itu, Juman terlambat masuk kerja dan ditegur oleh manajernya Sang manajer menyoroti kerja Juman dan memberi peringatan akan memecatnya jika terlambat kerja lagi Di tempat lain, Miran sedang berada di tempat Jin Tae Dan saat itu mereka baru selesai berhubungan Memiliki suami yang kasar dan temperamen membuat Miran stres Dan akhirnya punya hubungan gelap dengan tamunya Saat Miran sedang berpakaian, Jin Tae melihat Memar di tubuh Miran Memar itu adalah hasil kekerasan yang dilakukan suaminya Melihat Memar itu, Jin Tae teringat akan ibunya yang juga korban kekerasan rumah tangga Namun tidak bisa berbuat apa-apa Dari sana, Jin Tae menyadari bahwa betapa menakutkan jika terbiasa dengan sesuatu Jin Tae juga memberi saran kepada Miran untuk meninggalkan suaminya agar tidak selamanya hidup dalam kekerasan Apa yang dikatakan Jin Tae membuat Miran merencanakan sesuatu Di apartemennya, ia menemukan bahwa suaminya punya asuransi jiwa senilai 500 ribu dolar Di tempat lain, Tae Yong sedang menunggu Dong Pal di terminal bus Setelah lama menunggu, Dong Pal tidak juga muncul Tiba-tiba Tae Yong dihampiri oleh seorang polisi Polisi itu menanyakan apakah dia mengenal Dong Pal? Tak ingin kena masalah, Tae Yong bilang tidak kenal Akhirnya mereka berdua lanjut ngobrol Ternyata, Tae Yong dan polisi itu adalah alumni sekolah yang sama Obrolan bahkan berlanjut ke restoran Polisi itu sepertinya mencurigai Tae Yong ada hubungannya dengan Dong Pal Setelah polisinya pergi, Tae Yong dihubungi Park dan diminta untuk menemuinya Di tempat lain, Miran dan Jin Tae bertemu dan merencanakan pembunuhan suaminya Selanjutnya, pada tengah malam, Jin Tae menunggu di depan bar tempat suami Miran biasa minum Saat suami Miran keluar, Jin Tae langsung menabraknya dari belakang hingga tewas Setelah itu, Jin Tae menghubungi Miran dan memberitahu bahwa suaminya telah berhasil ia bunuh Jin Tae sedang dalam perjalanan dari tempat ia mengubur mayatnya Miran terkejut mendengar Jin Tae mengubur mayat suaminya Karena ia harusnya membuat itu seolah-olah seperti kecelakaan mobil Setelah itu, Miran dikejutkan dengan seseorang yang masuk ke apartemennya Ternyata itu adalah suaminya Artinya Jin Tae telah salah membunuh orang Kita kembali ke rumah Jung Man Pagi itu, ia terlambat bangun dan tidak bisa ke tempat kerja tepat waktu Saat menelpon manajernya, tak disangka Jung Man dipecat dan diinfokan agar tidak usah datang lagi ke tempat kerjanya Jung Man teringat akan tas berisi uang yang disimpan di gudang dan bergegas berangkat ke tempat sauna Adegan berpindah lagi ke Taeyong yang sedang menemui Park Saat itu, Park menanyakan soal seseorang yang hendak dijebak oleh Taeyong Informasi itu ia dapatkan dari pengakuan ikan mas Taeyong sempat tidak mengakui hal itu Namun setelah ikan mas diancam akan dipotong tangannya Akhirnya ia mengaku dan meminta waktu untuk melunasi hutang Di tempat lain, Jin Tae menemui Miran ke apartemennya Lantas Miran memberitahu Jin Tae bahwa dirinya salah sasaran Suami Miran masih hidup dan sedang tidur di kamar Untuk sementara, Miran meminta Jin Tae untuk menyembunyikan mobilnya Miran akan mencari cara sendiri untuk menyingkirkan suaminya Dan setelah itu Miran akan menyusul Jin Tae Berpindah lagi ke Jung Man Sesampainya di tempat sauna, ia melihat disana sudah ada karyawan baru yang menggantikannya Jung Man meminta kunci gudang penyimpanan dan pergi ke sana untuk mengambil tas yang ia simpan Saat akan pergi, ia berpapasan dengan manajernya Sang manajer ingin memeriksa apa isi tas yang dibawa Jung Man Tapi Jung Man menolak dan sempat terjadi keributan di sana Namun akhirnya Jung Man berhasil pergi dengan tas itu Sesampainya di rumah, ia menghitung jumlah uangnya dan menyimpannya pada sebuah kotak Sampai disini mungkin kalian masih bingung dengan alur cerita filmnya Apa sebenarnya hubungan antara semua karakter di film ini? Tenang, semua akan terjawab sebentar lagi Adegan berpindah ke klub malam tempat Miran bekerja Saat itu terjadi keributan antara Miran dan tamunya Lalu datang bos Miran menghentikan pertengkaran Sang tamu sempat menampar si bos, namun akhirnya dibalas dengan memukul botol ke kepala tamu hingga pingsan Bosnya ini nampak baik dan menawarkan bantuan ke Miran jika terjadi apa-apa padanya Keesokannya Miran menemui Jinte ke kosannya Jinte nampak sangat stres Ia memikirkan tentang korban yang ia tabrak Jinte merasa bersalah dan seperti mendengar suara korban di telinganya Tidak tahan dengan hal itu, Jinte berencana menyerahkan diri ke polisi Namun Miran mencegahnya Miran lantas memberi solusi Jinte diajak ke kuburan korban dan mendoakan arwah korban itu Awalnya Jinte merasa lebih baik Namun saat akan meninggalkan lokasi, Jinte kembali mendengar suara korban di telinganya Akhirnya Jinte berjalan kaki dan memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi Tidak mau mendapat masalah Akhirnya Miran mengendarai mobil dan menabrak Jinte hingga tewas Setelah itu Miran menjadi panik Miran lantas menceritakan apa yang baru terjadi kepada bosnya Tak lama setelah itu, bos Miran datang ke lokasi Saat itu Miran sudah mengubur mayat Jinte Tak disangka bosnya itu membantu Miran untuk menghilangkan mobil Dengan menjualnya ke tempat penghancuran mobil Setelahnya hubungan Miran dan si bos makin dekat Mereka sering keluar bersama Saat berendam di pemandian umum, Miran melihat tato hiu di kaki bosnya Lalu Miran pun memasang tato yang sama di tubuhnya dengan bantuan si bos Miran menceritakan masalahnya dengan suaminya dan si bos mendukung rencananya untuk membunuh suaminya Miran menjalankan rencana baru sesuai dengan arahan bosnya Miran mengatur sedemikian rupa sehingga suaminya nampak seperti bunuh diri Alasan depresi karena terbelit hutang akan dijadikan motif Semua dijalankan dengan sangat hati-hati dan pada akhirnya Miran berhasil mendapatkan uang asuransi dari kematian suaminya Uang itu dimasukkan ke dalam tas berwarna coklat Dan inilah tas yang ditemukan Jungman di tempat sauna Dari sini kita bisa simpulkan bahwa cerita Jungman dan Miran tidak berada dalam timeline yang sama Cerita Miran selama ini terjadi sebelum kejadian Jungman menemukan tas di tempat sauna Oke kita lanjut lagi Miran mendatangi rumah si bos dan membawa tas berisi uang Si bos akan membantu Miran untuk kabur ke luar negeri dan menjalani hidup baru dengan uang yang ia miliki Selanjutnya mereka minum bersama Di malam harinya masih di rumah si bos Miran terbangun dengan tubuh terikat Si bos mengikat Miran dan akan membunuhnya Si bos berpesan Jika kamu menjadi kaya harusnya jangan percaya kepada siapapun Lantas tubuh Miran dimutilasi Adegan berpindah ke Taehyung Saat pulang ke apartemen ia terkejut dengan kedatangan seseorang Istrinya telah kembali Dan ternyata bosnya Miran adalah istrinya Taehyung Istrinya ini bernama Yeonhee Taehyung nampak emosi melihat kemunculan Yeonhee setelah selama ini ia menghilang Namun Yeonhee nampak tenang seperti tidak terjadi apa-apa Setelah dimarahi Yeonhee ngambek dan ia ingin pergi lagi Tapi Taehyung mencegahnya Akhirnya mereka mesra-mesraan Selanjutnya Yeonhee menceritakan bahwa ia akan ke Jepang untuk meminta bantuan bibinya Yeonhee membutuhkan Taehyung untuk bisa melewati pos pemeriksaan di pelabuhan Taehyung mencium niat busuk Yeonhee dan menolak bantuannya Di tengah perbincangan seseorang mengetuk pintu Polisi yang dulu menemui Taehyung datang berkunjung Si polisi memaksa masuk ke dalam Di sana ia melihat Yeonhee dan akhirnya mereka minum bir bertiga Saat ngobrol si polisi bercerita bahwa Dongpal sudah tertangkap Dan baru saja ditemukan potongan tubuh wanita di suatu lokasi Yang menarik adalah di salah satu potongan tubuh itu terdapat pato bergambar ikan hiu Mendengar itu Taehyung terkejut karena ia tahu bahwa Yeonhee juga memiliki tato yang sama Saat itu bir sudah habis dan Taehyung pergi untuk membeli bir lagi Pada kesempatan itu Taehyung menghubungi ikan mas Taehyung memberitahu bahwa Yeonhee sedang berada di apartemennya Taehyung tahu Yeonhee sedang merencanakan pelarian sehingga berasumsi bahwa Yeonhee pasti membawa sejumlah uang Maka dari itu Taehyung ingin mengambil uang dari Yeonhee dan membutuhkan bantuan ikan mas Sayangnya pembicaraan mereka didengar oleh Catfish Setelah memberi bir, Taehyung lantas kembali ke apartemennya Ia terkejut saat melihat si polisi sudah dibunuh oleh Yeonhee Yeonhee meminta Taehyung membantunya untuk menyingkirkan mayat itu dan kabur Namun Taehyung merasa muak Setelah Yeonhee keluar dari kamar mandi, Taehyung memukul kepalanya hingga pingsan Setelah itu ia mengambil kunci mobil di tas Yeonhee dan memeriksa mobilnya Taehyung menemukan tas coklat berisi uang di bagasi dan pergi membawa tas itu Yeonhee ditinggalkan sendirian di kamar Saat terbangun, di sana sudah ada ikan mas, Park dan anak buahnya Park meminta Yeonhee membayar hutangnya Yeonhee mengatakan ia akan membayar tapi uangnya dibawa kabur oleh Taehyung Yeonhee membuktikan bahwa ia tidak berbohong dengan menelpon Taehyung dan disaksikan oleh Park Yeonhee memperkirakan Taehyung akan kabur melalui pelabuhan menggunakan keberangkatan pertama esok hari Akhirnya Park menyuruh anak buahnya untuk memburu Taehyung Di tempat lain, Taehyung mampir ke tempat sauna tempat Jungman bekerja Di sana ia bertemu dengan Jungman dan menitipkan tasnya di locker nomor 47 Ini adalah timeline saat Jungman masih bekerja di sauna beberapa jam sebelum ia menemukan tas tersebut di locker Taehyung lantas keluar sebentar untuk membeli rokok Tak disangka setelah mendapatkan rokok Lucky Strike kesayangannya, Taehyung ditemukan oleh anak buah Park Sempat mencoba kabur, namun akhirnya ia harus tewas ditabrak truk yang melintas Cerita berpindah ke waktu di mana Jungman yang sudah membawa tas berisikan uang Pagi itu ia mengantar istrinya pergi bekerja Jungman tidak menceritakan bahwa ia menemukan tas berisi uang Sesaat setelahnya ia ditelepon oleh manajernya di tempat sauna Sang manajer meminta Jungman untuk bertemu Alasannya ia ingin memberikan sisa gaji yang belum diterima Jungman Akhirnya Jungman bersedia bertemu di restoran dekat tempat sauna Tak disangka, disana sah manajer tidak datang sendirian Ia bersama Park dan Yunhee yang mengaku sebagai polisi Sudah tentu mereka mencari Jungman untuk menanyakan tas uang tersebut Si manajer ingat saat terakhir bertemu Jungman membawa tas yang sama seperti yang dicari Jungman tidak mengaku bahwa itu adalah tas yang mereka cari Dan mengatakan bahwa tas yang waktu itu ia bawa adalah miliknya pribadi Akhirnya Park dan Yunhee pergi meninggalkan Jungman Namun mereka tidak benar-benar pergi Saat Jungman pulang, Park mengikutinya Di rumah Jungman, mereka memergoki Jungman mengeluarkan uang dari tas tersebut Jungman tidak bisa mengelak lagi Akhirnya tas dan uang itu diambil oleh Yunhee Saat akan pergi, ibu Jungman masuk ke kamar dan membuat keributan Ia menyadari bahwa Park bukanlah polisi karena melihat tato di tangannya Akhirnya, tanpa banyak bicara, Park mengambil setrika dan memukul Jungman dan ibunya hingga pingsan Setelah itu, giliran Park yang diserang Yunhee Ia ditusuk dengan pisau sebanyak tiga kali dan akhirnya tewas Lalu Yunhee membakar rumah dan pergi dengan tasnya Catfish yang berjaga di luar nampak tidak melihat Yunhee kabur Setelah mencium bau asap, ia masuk ke dalam rumah dan mendapati bosnya sudah tewas dan ia pun pergi Beberapa saat kemudian, Jungman terbangun dari pingsan Melihat api membakar rumahnya, ia lantas menyelamatkan ibunya dan pergi keluar rumah Jungman hanya bisa menangis melihat rumahnya terbakar dan batal jadi orang kaya Keesokan paginya, pukul 8, Yunhee sudah berada di pelabuhan Ia berencana kabur ke luar negeri dengan pelayaran pertama Sebelum ke toilet, ia lebih dulu menitipkan tas uangnya di loker pelabuhan Tak disangka saat di toilet, ia bertemu dengan Catfish Tanpa bicara sepatah kata pun, Catfish langsung menyerang Yunhee hingga ia tewas Keesokan harinya di toilet tempat Yunhee terbunuh Istri Jungman sedang mengepel dan menemukan kunci loker Ia membuka loker dan terkejut melihat tas uang itu Akhirnya tas itu jatuh ke tangan istri Jungman Dan film pun tamat Demikian ringkasan cerita film Beast Chowing at Stros Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye bye